Kita beralih ke informasi lainnya pemirsa kelangkaan dan mahalnya harga beli minyak goreng di pasaran dikeluhkan produsen kripik tempe di Kota Malang. Kondisi ini kian diperberat dengan tingginya harga bahan baku kedelai. Kota Malang menjadi wilayah keempat di Jawa Timur setelah Surabaya, Jember, dan Madiun yang mendapatkan pasokan minyak goreng curah dari Kementerian Perdagangan Republik Indonesia. Total sebanyak 8.000 liter minyak goreng curah digelontorkan ke para perajin keripik tempe Sanan dengan harga Rp11.500 per liter atau Rp12.800 per kilogram. Pasokan minyak goreng curah ini cukup meringankan beban produksi yang dirasakan para perajin keripik tempe. Selain terbebani harga minyak goreng, perajin juga mengeluhkan mahalnya bahan baku kedelai impor yang saat ini terus naik dari Rp9.000 menjadi Rp12.000 per kilogramnya. Kalau dulu kan masih ada harga Rp14.000, tapi kita masih kesulitan. Kita memakai minyak non-subsidi yang Rp20.000. Sekarang Alhamdulillah kita dapat subsidi dari pemerintah, untuk sementara ini Rp8.000.000 itu sangat membantu dengan ikan kami. Para perajin keripik tempe mengaku tetap bertahan berproduksi meski harus kehilangan laba normal. Para perajin berharap pemerintah dapat segera menemukan solusi menangani kondisi kelangkaan dan mahalnya harga beli minyak goreng serta kedelai impor yang berdampak buruk terhadap kelangsungan industri rumah keripik tempe. Dari Malang, Wahyu Tiar, Metro TV